Hadisnya Kala sallallahu alaihi wasallam Man adzuma maulidi Siapa yang mengagumkan Hari kelahiranku Kuntu syafi'an Lahu yaumal kiamah Saya akan menjadi Orang yang memberi syafaat baginya Pada hari Kiamat, ini yang sering disampaikan Di khutbah Perayaan maulid Pasti biasanya menyebutkan Hadis ini Man adzuma maulidi Kuntu syafi'an Lahu yaumal kiamah Siapa yang mengagumkan Hari kelahiranku Saya akan menjadi Orang yang memberi syafaat baginya Pada hari Kiamat, makanya diantara Tujuan merayakan maulid itu Kita apa? Berharap dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Yang dewas Di sini Tapi tidak ditemukan di kitab hadis Manapun Soalnya Soalnya maulid itu Nanti kita lihat Kapan pertama kali muncul Itu di masa Daulah Fatimiyah itu Belum ada di zaman Nabi Tapi kok Nabi pernah Bersabda Tapi kitabnya kitab kuning atau gak Pak? Kitab kuning gitu Makanya di sini tidak disebutkan hadis ini Rawinya siapa? Yang meriwajatkan apa? Siapa? Terus berikutnya Waman anfaqo dirhaman Fi maulidi Kata Nabi Pak Ini penting Pak Dengar ini Siapa yang menginfatkan satu dirham Pak? Kalau kita ya Orpiyah lah Fi maulidi Di hari kelahiranku Faka'an nama anfaqo jabalan minadzab Seakan-akan dia menginfatkan satu gunung Dari apa? Mas Satu dirham saja Itu nilainya apa? Satu Gunung mas Fi sabi lillah Ta'ala Di jalan Allah Ta'ala Nanti yang mengagungkan maulid Dapat syafaat Nabi Yang berinfak Infak itu Bisa tadi Makanan Apa lagi Pak? Nyumbang ke Panitia maulid Nyewa terpal Dan seterusnya Itu apa? Kayak tadi apa? Menginfatkan Apa Pak? Gunung mas Ini kata Nabi Pak Di dalam kitab ini Tapi tidak ditemukan Siapa? Prowinya Kalau kita lacak di kitab-kitab hadis Juga tidak ditemukan Sehingga hadis ini Dalam pandangan ulama Biasanya La aslalahu La aslalahu itu apa? Tidak ditemukan di kitab-kitab Apa? Hadis itu Terindikasi hadis apa? Mauduk Hadis mauduk Pang Pangso Pangso